Pak, ini kan sampehan tadi dari keluarga sudah diberikan kesempatan untuk memandikan bahkan sampai 6 orang ya. Jadi, apa sih yang ingin sampaikan kepada masyarakat? Tentunya sampehan di masyarakat kalau mandikan jenazah COVID-19 ini di sembarangan dan sebagainya, menurut sampehan yang sudah ngalamin? Kalau menurut saya, jangan meninggalkan almarhum ibu saya, saya puas apa yang dari pemandian dari pihak rumah sakit atau pihak apa ini? Terima kasih ya, karena saya menyaksikan langsung sebagai anak dari almarhum ibu Zunati, saya merasa berterima kasih. Karena pemandian ini sudah berdasarkan syariat Islam, saya sendiri. Jadi, saya menepis kepada berita-berita yang tidak baik di luar, entah itu tanda kutip, rumah sakit yang lain tidak tahu saya. Yang penting di medsek begitu merata sudah, yang tidak kebaikan itu. Tapi saya buktikan di rumah sakit Elizabeth, Alhamdulillah saya puas sebagai anak almarhum, bahwa diberikan kesempatan untuk memandikan. Jadi, bukan cuma di Banyu Putih atau di rumah sakit Elizabeth, tolong praktik seperti ini, sebarkan kepada rumah sakit-rumah sakit lain, berikan kesempatan kalau ada almarhum dari pihak keluarga untuk mengikuti pelaksanaan pemandian sampai ke pengkavanan. Ini yang sangat saya alhamdulillah, sudah bersyukur, berterima kasih dari pihak rumah sakit yang telah memberikan keluasan dan kebebasan dari kami sebagai keluarga dari almarhum. Jadi, ini Pak, untuk pemandian yang mengusucikan, saya sebagai koordinator di tiga rumah sakit, jadi RSE, RSA, RSA, Rumah Sakit Rumun, dan Likra Sehat. Prosesnya sama. Oh iya, makanya saya, Alhamdulillah kalau saya. Keluarga diberikan kesempatan. Alhamdulillah. Kayaknya dengan rumah sakit di luar Kabupaten Sekundor saya tidak. Ya, makanya ini kan yang. Makanya semuanya bisa. Iya, karena kalau di medsos ini tidak bisa diwomeh, tidak tahu rumah sakit yang mana karena pemberitaan seperti itu. Tapi, ternyata di situ pondok, Alhamdulillah kami ajunkan aplos, kami bangga, kami puas telah melaksanakan pemandian almarhum Ibu saya sampai pemakaman. Terima kasih yang sebetul-sebetulnya, mudah-mudahan amal Anda diterima kasih. Amin, sama lah. Jadi, kami dari tim juga menjelaskan terima kasih kepada keluarga yang telah berperhatian kepada kami. Mudah-mudahan alamat rumah ditempatkan di setiap orang yang baik. Amin, amin.